Balik lagi dengan Android, di sini guys Di video kali ini kita akan melihat game terbaru dari Mihyoyo Yaitu Honkai Star Real Kebetulan game ini juga lagi tahap perekrutan Tahap CBT, jadi buat teman-teman yang pengen Cobain game ini nantinya pas CBT Buruan daftar sekarang juga, nah kebetulan juga Gue belum daftar, jadi sego kita daftarnya Nah kita cek dulu untuk beta informasinya Di sini ya, periode sign up-nya Atau periode daftarnya itu start di tanggal 8 Oktober ini Dan ini end date-nya itu masih Belum diketahui ya, jadi daftar aja lah dari sekarang ya Nanti juga bakal di invokan gitu loh guys Nah pada saat CBT nanti, akun kalian Datanya bakal dihapus ya, dan yang ikutin CBT juga di sini katanya akan dibatasi Jadi tidak semua player yang sign up Untuk ikutin CBT-nya itu bisa Ikuti tahap CBT-nya nantar ya Untuk device spesifikasi di sini, nah di sini Storage kalian itu setidaknya punya 10GB Lebih guys, gila ini game-nya juga Sepertinya bakal berat ya, nah terus Di sini ternyata hanya tersedia untuk iOS dan juga PC untuk tahap Pro spesifikasi nanti, untuk rekomendasi spesifikasinya Untuk PC kalian lihat aja di sini Untuk iOS sendiri Nah untuk masing-masing akun Kalian hanya bisa login di satu device saja Kalau misalnya kalian login di PC Jangan sampai login lagi di device iOS Karena nanti akan bisa keblock guys Akun kalian, jadi itu yang harus kalian Perhatikan pada saat nanti CBT Kalau misalnya kalian dapet jatah yuk Oke guys, langsung saja kita sign up dulu di sini ya Oke, survey-nya gue udah isi Dan ya udah kelar ini untuk sign up-nya Nah jadi akun yang kita gunakan untuk sign up itu Akun Hoyo Lab Oke, sekarang kita start dulu nonton trailer-nya Karena gue belum nonton Let's see Oh, belum ready ternyata Oke, let's go Let's go Game engine footage Aduh Karakter-karakter dari Miyoyo itu emang bener-bener Kawaii Aduh musiknya juga nih guys The best memang Miyoyo kalau buat musik ya Tapi gak tau kenapa ini karakternya tuh Ngingetin gue sama karakter-karakter Tower of Fantasy ya guys Baik itu dari bangunan atau background gameplay-nya pun juga mirip-mirip tuh Karakternya juga ya Ya Badi itu larinya mirip banget sama Loli yang ada di genshin ya Aduh, kawaii banget Oh, dia ternyata kemana Oke, oh my gosh Oke, ini sepertinya emang turn base ya untuk battle combat-nya guys Battle system-nya sepertinya emang turn base ya nih Disappear among the sea of butterflies Wais Oke, Honkai Star Rail ya Sepertinya Miyoyo disini pengen menguasai pasar turn base juga ya Tapi ingat ini Miyoyo juga gue yakin store-nya pasti bakal keren banget Sekarang kita cek untuk karakter-karakter yang ada nanti disini Oke, untuk voice Oke, ini Himeko voice Jepang ternyata ready juga di game ini ya Oke, ini karakter pertama Himeko terus lanjut Ini ngingetin gue sama Zhongli juga sih Ini ada wealth ya Untuk voice Anjay, ini sekiras gue kira tadi suaranya Zhongli juga coy Oke, next Gak tau kenapa ini feelingnya ngingetin gue sama Xiao coy Dan Hang ya Oke lanjut ini terkawaii yang gue liat tadi coy Mark 7 Dia pake bow ya Ogura Yui Kawaii deh Oke lanjut ini Gippard Wow, ini senjatanya gede banget Kayak tanker banget diliat ya Wih bener defender coy Oke, next Oh my god Gue langsung suka sama ini karakter juga nih guys Namanya Silly ya Men, gue suka sama karakter-karakter yang pake open sky do coy Untuk voice-nya Nakahara main Oke, kali ini Clara Ini Loli, Bloody Rabbit Dia ada robotnya gitu A shy young girl with no home Waduh, ini gadis pemalu ya Yang tidak punya rumah Wih, wih Oh, ini ada dua voice ternyata tuh coy Oke, yang terakhir ini ada Asta Waduh Ampunnya renyah banget suaranya Itu tadi karakter-karakternya ya Disini karakternya ada delapan yang ready untuk awal nanti Dan ya ini tuh gameplay Let's see a new title Ya ini sepertinya emang turn best Oh, liat ini emang bener-bener keren loh Yang ini yang Skydonya nih Dahluli juga ya Dia grafik sih emang keliatan berat banget ini gamenya Cakep banget masalahnya Ini dungeon exploration Ada dungeon exploration juga Terus ada super graphic and sound Walah, udah Kalau grafik sama sound mah Gue gak heran lagi sih Kalau Mihoi emang terbaik ya Oke, untuk website-nya sendiri Belum tersedia untuk bahasa Indonesia Ya ini juga untuk jadwal CBT-nya kapan rilis Ini masih belum diketahui juga guys Bisa jadi tahun 2022 kali Atau akhir tahun 2021 ini ya Oke, jadi itu dia Sekilas tentang Honkai Star Rail-nya Jadi buat teman-teman yang pengen coba Ikutin tab CBT-nya Jangan lupa untuk sign up Atau daftar ya Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi Monggo silahkan di cek Oke, jadi sampai disini dulu Video gue kali ini Thanks for watching Dan insya Allah Kalian ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye-bye